Orang yang jauh posisinya dari aku, nanti hari kiamat ada tiga. Orang yang akan jauh dari nama amat ada tiga. Yang pertama, asir sarun. Banyak ngomong tapi gak ada isinya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Semua di komentari. Waduh, jilbabnya bagus. Waduh, warnanya begini. Gak perlu lah kamu ngomongin jilbabnya orang itu. Ya kan? Waduh, bagus banget rumah orang itu. Dari mana amat-amatnya? Allah ngurusnya kayak gitu-gitu. Tong kosong, nyaring bunyinya. Ngomong yang benar atau diem. Tapi orang ini, yang jauh dari nabi ini adalah orang yang asir sarun. Banyak ngomong tapi as pun. Gak ada isinya. Tidak ada dasar agamanya. Juga gak ada dasar akalnya. Nah yang ketiga, yang kedua. Alimutasyadikun. Orang yang kalau ngasih ngomong nyapain. Itu orang buruk itu. Nih, buat kamu goblok. Astagfirullah. Gobloknya itu gak enak kan? Ngasihnya enak. Tapi omongannya menyakitin. Nih buat kamu gembel. Nah itu. Jadi ngasihnya bagus tapi menyertai kata-kata dengan menyakitkan. Itu orang buruk akhlaknya. Itu akan jauh dari Rasulullah SAW. Nah yang ketiga. Yang ketiga ini para sahabat tidak tahu. Yaitu al-mutafihikun. Apa itu mutafihikun di Rasulullah SAW? Dapat gak tahu. Ay al-mutakabirun. Yang ketiga orang sombong. Orang yang akhlaknya buruk itu adalah sombong. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah tiga inilah manusia yang akan jauh dari Rasulullah SAW. Terima kasih.